Dua Garis Biru Sebetulnya film ini bukan hanya film yang asik untuk ditonton saja Tapi sebenarnya menyimpan banyak pesan Ya kalau kita bicara pendidikan seksualitas dan hubungan Sebetulnya ada banyak sekali faktor yang berkait dan akan menentukan apakah kita sukses atau tidak dalam menjalankan ini Sebelum kita ngomong mulanya dari mana Yang paling penting ini sebetulnya kesiapan kita sebagai orang tua sih Untuk memulai proses ini Apakah kemudian kita memilih untuk melakukan atau tidak percakapan ini dengan anak kita Itu yang sebenarnya saya bilang Seringkali emosi kita, kekhawatiran kita dan semuanya itu dengan niat baik Kayaknya juga mungkin tatangan ya lah ya buat kita Karena itu yang diangkat dari Dua Garis Biru ini isu yang harusnya diperhatiin oleh kita society Kan kayak kita sebagai society gimana nih menyikapi yang Yang paling menarik dari manusia yang menarik untuk diri tangan adalah bagaimana kita memiliki masalah itu Ngobrol sama orang tua soal hal-hal yang dianggap tabu Padahal itu sangat penting sekali sih buat kita terpahui Film Dua Garis Biru ini film yang bagus banget Apalagi buat keluarga ya Film ini juga ngasih banyak banget keran-keran diskusi yang akhirnya Kayak jadi semacam PR untuk kami selesaikan secara bertahap dan secara berkelanjutan di rumah Film Dua Garis Biru ini adalah bagaimana kita memiliki masalah yang menarik Terima kasih telah menonton!